Persib saat ini fokus pemulihan kondisi pemain karena jadwal sangat padat. Persib juga sangat ingin menjadi juara menggeser puncak kelasemen dan mentargetkan 9 poin lagi setelah melawan Arema. Persib merasa saat ini jadwal mepet dan recoverinya berbeda dengan Bali United. Kita masih mencoba melakukan recovery prosesnya pemulihan kondisi pemain karena kita tahu bahwa jadwal sangat ketat sekali. Kita masih berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik, bisa menggeser si tim yang ada di atas. Robert Rene Albert mengatakan Fortes adalah pemain bagus yang biasa bergerak ke sebelah kiri. Namun yang paling penting bukan Fortes, namun penyuplai bola dari tengah kepada Fortes harus dihentikan. Ya tentu dia pemain depan yang bagus, tapi juga seperti tim lainnya yang memiliki pemain depan atau striker menjadi perhatian, tentunya menjadi perhatian tim lawan. Dia sering bergerak ke sebelah kiri, jadi banyak bergerak ke sebelah kiri, tapi yang perlu di garis bawahnya adalah bukan hanya pemain depan put yang berbahaya, tapi juga suplai atau misalnya aliran bola sehingga koris dapat bola. Itu yang harus kita perhatikan. Sementara itu, Beckham Putra mengatakan bahwa akan membalas kekalahan Persib pada putaran pertama lalu. Itu merupakan salah satu motivasi Persib Bandung. Tetapi memang, Arema adalah merupakan tim bagus yang berada di lima besar yang memiliki peluang untuk menjadi juara musim ini. Di paling segi mental dan karena besok pasti menenangkan besok, karena Arema juga adalah tim dari lima besar juga untuk rebut kita juara. Dan tentunya kita akan jadi lebih fokus dan kita harus konsisten karena kembalian kita dua pertandingan membenarkan pertandingan dan kita harus bisa kembali membenarkan pertandingan di depan besok, karena di putaran pertama kita kalah lawan Arema dan kita akan balas di putaran kedua ini. Terima kasih telah menonton!